Magnet Kata magnet berasal dari bahasa Yunani yang menunjukkan satu tempat, yaitu Magnesia. Orang-orang Yunani pada masa itu, yaitu sekitar tahun 600 sebelum masehi, telah mengetahui sebuah benda yang dapat menarik besi. Nah, kemudian benda tersebut dinamakan Magnetid. Nah, selama ratusan tahun berikutnya, manusia telah mengetahui dan memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada bahan-bahan yang dapat dipengaruhi oleh magnet, dan ada pula bahan-bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh magnet, seperti yang akan saya tunjukkan berikut ini. Di sini saya memiliki sebuah magnet batang, kemudian beberapa bahan antara lain, yang pertama logam, kemudian plastik, kertas, gabus, dan aluminium. Nah, saya akan coba satu persatu. Yang pertama, saya akan mencoba mendekatkan magnet ini ke besi. Nah, ternyata besi dapat ditarik dengan mudah oleh magnet. Nah, bagaimana dengan bahan yang lain? Ini plastik, ternyata plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Walaupun sudah saya tempel-tempelkan, tapi tidak bisa melekat. Kemudian, kertas. Demikian juga dengan kertas. Tidak juga dapat menempel. Kemudian, bahan yang berikutnya adalah gabus. Teman-teman, mungkin sudah bisa menebak apa yang terjadi jika bahan ini serikatnya gabus. Tidak menedak. Nah, yang terakhir adalah aluminium. Aluminium termasuk dalam bis logam, tetapi tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Ternyata logam aluminium ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat, seperti bahan ini, besi, disebut sebagai bahan ferromagnetik. Kemudian, bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet, seperti plastik, kemudian kertas dan gabus, dan juga kayu, disebut sebagai bahan diamagnetik. Artinya, tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, bahan seperti aluminium dapat ditarik magnet hanya pada keadaan tertentu, yaitu pada suhu yang sangat rendah. Nah, bahan yang dapat ditarik magnet pada keadaan tertentu ini, atau dalam bahasa yang lebih mudah, bahan yang agak sulit ditarik oleh magnet, namun bisa ditarik oleh magnet, disebut sebagai bahan paramagnetik. Magnet memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Demikian juga dengan kekuatan magnet. Di sini, saya akan menunjukkan beberapa jenis magnet. Antara lain, magnet batang, kemudian magnet lingkaran, magnet U, dan juga terdapat magnet lingkaran dengan warna dan bentuk yang cukup lucu. kekuatan magnet kekuatan magnet sangat dipengaruhi oleh bahan dari penyusun magnet dan juga oleh bentuk magnet. Nah, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana kita mengetahui apakah suatu magnet itu lebih kuat dibandingkan magnet yang lain. Nah, di sini saya akan menggunakan bahan yang sama yaitu besi yang akan saya tarik dan oleh yang akan saya tarik dengan magnet-magnet berikut ini. Di sini saya dekatkan pada jarak yang sama antara magnet yang satu dengan besi. Nah, di sini pada jarak tertentu, pada jarak seperti ini ternyata magnet batang tidak dapat menarik besi. Tetapi apabila saya dekatkan lagi, perlahan-lahan. Nah, pada jarak tertentu besi dapat ditarik oleh magnet. Tetapi pada magnet yang berbentuk U dengan ukurannya lebih besar, pada jarak yang cukup lebar magnet tersebut belum dapat menarik besi. Tetapi ketika saya dekatkan secara perlahan-lahan lebih dekat nah besi tersebut dapat ditarik oleh magnet. Sebenarnya untuk lebih jelas mengetahui apakah magnet yang satu lebih kuat dibandingkan magnet yang lain, kita bisa menggunakan variasi jarak. Artinya kita ukur dengan sangat teliti misalkan magnet batang dapat mengukur besi pada jarak 2 cm. Kemudian kita bandingkan dengan magnet U dan juga magnet yang lain. Jadi percobaan yang telah kita lakukan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa magnet tersebut dapat berinteraksi atau dapat mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Nah bentuk interaksi yang terjadi itu disebabkan karena magnet memiliki gaya yang disebut sebagai gaya magnet. Gaya magnet ini termasuk sebagai gaya yang tidak terlihat dan juga berinteraksi dengan cara tidak langsung dan juga dengan cara yang langsung. Nah, bentuk dari gaya magnet ada 2 macam yaitu berupa tarikan dan juga dorongan. Nah, yang tadi telah kita lihat bersama-sama adalah tarikan yaitu magnet bisa menarik benda-benda yang lain. Nah, untuk gaya yang bersifat dorongan kita akan melihatnya di eksperimen yang berikutnya. Silahkan akses www.pucing.com Terima kasih. Terima kasih.